Welcome back player, balik lagi di channel gue Noval Stars Malam ini, malam takbiran, gue tetep bersemangat untuk mengupdate perkembangan terakhir dari mobil Bang Govar Hilman Rahayu, si jempol kejepit Pastiin lo nonton video vlognya sampe abis, karena gue bakal ngebahas Rahayu dari awal masuk Sampai update terakhir siang ini di warshipnya Seven Stars Body Works Selamat menikmati Selamat menikmati Oke, jadi gak lengkap kalau cerita ini gak gue ceritain dari awal Jadi, waktu awal masuk itu Rahayu kira-kira kurang lebih hamin 5 lebaran 2019 Rahayu pindah ke warship Seven Stars Body Works Saat itu kita gak bisa langsung kerjakan karena kondisi warship yang memang udah padat banget sama kerjaan yang deadline Tapi, karena komunikasi yang baik, Rahayu bersedia menunggu sampai bisa dikerjakan Oke, setelah libur lebaran selesai maka mulailah Rahayu dikerjakan Nah, disini gue bakal bahas satu persatu bagaimana dan apa aja yang udah dikerjakan di Rahayu ini Nah, buat kalian yang belum tau, Rahayu ini adalah basicnya Golf GTI MK1 Sorry, maksud gue Golf non-GTI MK1 yang pintunya sebenarnya ada 5 atau yang lebih dikenal 4 pintu plus 1 pintu hatchback yang ada di belakang bagasi Nah, cuma Rahayu ini udah dimodifikasi menjadi 3 pintu atau 2 pintu Satu pintunya hatchback Jadi, mengikuti gaya standarnya Golf GTI bentuk bodinya Nah, setelah si Rahayu dimodif ternyata tidak semudah itu Karena ada beberapa kendala bodi yang ditemukan dan gue bakal cerita di tengah-tengah nanti Berikutnya, setelah Rahayu dirubah menjadi 2 pintu atau 3 pintu Maka, dimodifikasilah atepnya Nah, si atep Rahayu ini ditambahin yang namanya rektop atau atep kanvas Jadi, atepnya Rahayu itu sebenarnya bisa dibuka Silahkan kalian nonton di video vlognya Bang Govar Jadi, si Rahayu ini ternyata atepnya itu bisa dibuka setelah dimodifikasi menggunakan rektop Nah, ternyata setiap modifikasi itu memberikan efek tersentuh Nah, si Rahayu ini setelah dipasangin rektop Ternyata mengganggu fungsi pada bodi Yang utama bodinya cukup stiff, cukup kaku Ternyata setelah dipasangin rektop Ini pelajaran juga buat kalian Buat kalian yang pengen modif mobil Pastikan konsekuensinya ada aman Jadi, setelah si Rahayu dipasangin rektop Ternyata bodi rollnya itu menjadi berlebihan Jadi, setiap bodi mobil itu memiliki namanya body roll Atau kelenturan pada bodi Nah, si Rahayu ini karena atepnya sudah dibolongin Dan di atep itu ternyata ada tulang yang menguatkan pilar kanan dan pilar kiri Pilar B dari kanan ke kiri Itu di dalamnya itu ada tulang kayak gitu Karena pasang rektop, tulang itu harus di remove Harus dibuka Nah, ternyata karena tulang itu dibuka Jadi, si Rahayu itu ketika menikung Itu atepnya itu miring-miring kayak moroboh gitu Nah, merasa terganggu dengan itu Govar pun memutuskan untuk mengembalikan Rahayu ke kondisi standar Oke, walaupun si Rahayu ini tidak menggunakan atep yang standar Sesungguhnya Rahayu dimodifikasi menggunakan atep bikinan Atep bikinan ini juga agak trik Karena, nah namanya bikinan atep itu tidak se-flat penggarisan Tidak se-flat lantai Jadi, atepnya itu agak melengkung Ini agak sulit Memang ya sulit Karena kita nggak punya cetakan seperti pabrikan Yang memang full body pressure Yang tinggal plat lurus masuk terus dicetak Setelah Bang Govar memutuskan untuk mengembalikan atapnya ke bentuk original Nah, ini waktu itu sempat si Mas Wi kesulitan untuk menemukan atap originalnya Sekalipun ada, harus inden dari luar negeri yang notabene lama banget dan memakan biaya Untuk mempersingkat waktu, maka diputuskanlah untuk bikin atap secara manual Nah, bikinan atap secara manual memang tidak bisa disamakan dengan pabrikan Karena manual sendiri cara bikinnya dengan cara menggetok dan mengelas dan mengukur secara manual Artinya kalau pabrikan memang sudah pasti presisi Pakai body pressure, pakai molding, pakai cetakan Yang hasilnya sudah pasti jarang meleset Nah, sedangkan kalau manual ya harus dikira-kira diukur berkali-kali Itu pun diputuskan karena untuk menghemat waktu dan budget Tapi itu nggak jadi masalah karena atap Bentuk atap yang mirip bisa didapatkan dengan cara pengetokan Walaupun finishingnya dengan dempul, tapi overall bentuk tidak menjadi masalah Setelah atapnya sudah beres, maka dikirimlah ke proses pengetan Kebetulan, saya first touch body work bekerja sama dengan Wikrisna Kita garap mobil ini bareng-bareng Mulailah kita lakukan analisa Yang pertama, karena mobil ini adalah mobil rubahan Basic yang 4 pintu, dirubah menjadi 2 pintu Yang pastinya namanya kerjaan tangan Pastinya tidak ada yang sesempurna kerjaan pabrik Yang memang benar-benar sudah diukur dan sudah dipresisi kanan-kirinya Nah, si rubahan 2 pintu ini ternyata mengalami kesulitan Jadi kesulitan yang dihadapi itu adalah ketika pintu ditutup Itu tidak dengan mudah didorong menjadi rapat Ternyata pintu ini perlu membutuhkan sebuah tenaga ultraman untuk menutup pintu supaya menjadi rapat Nah, ini trik banget, ini kendala Karena ketika Gopar bawa perempuan dan perempuan yang ini halus Ya ini dia akan kesulitan Dan Gopar akan menjadi tengsin dan sebuah kaget Jadi ini gue putuskan untuk perbaiki pintunya Yang pertama kita cari tahu dulu kendalanya di mana Dan sudah kita temukan Ternyata kendalanya jarak pintu dan karet terlalu rapat Artinya gapnya terlalu dikit Jadi si door lock itu nyangkutnya itu hanya dikit Harus dipaksa banget nutup Supaya ngunci Ini tidak benar, akhirnya kita cari tahu Kita bongkar semua, kita kerok ulang frame-frame pintunya Setelah kita dapatkan masalahnya di mana Mulailah kita lakukan perbaikan Kemarin sempat didapetin Gue dapetin, gue temui bahwa Fungsi buka tutup mobil ini cukup keras Jauh daripada fungsi normal Artinya butuh kekuatan super Untuk nutup pintu mobil ini supaya rapat Nah, itu tidak baik juga Karena ketika Gopar bawa perempuan Yang perempuannya halus Maka akan kesulitan nutup pintu mobil ini Mungkin dia akan menjadi tengsin Makanya gue balikin ke awal Jadi sekarang Nutup pintu mobilnya itu udah empuk Nih bisa gue tes Oke Oke, nutup pintu mobilnya itu udah empuk Nah Kalau yang sempat kemarin itu butuh tenaga yang Puah kampe keras banget Sampai Mobil ini bergoyang banget Oke Setelah pintu mobilnya udah empuk Kita analisa bahwa si karet bener-bener Jaraknya tidak terlalu ketekan Dan juga tidak terlalu longgar Artinya kalau terlalu neken Akan menyebabkan keras Sedangkan kalau terlalu longgar Akan menyebabkan kemungkinan besar Angin masuk Atau saat dicuci steam Ya akhirnya akan masuk juga Setelah itu kita cek Dan oke bener-bener udah bagus Selanjutnya kita Ke bentuk bodi Yang lebih detail Nah kalau dilihat Pada sebuah mobil Itu ada yang namanya nut Di mobil ini tuh ada garis bodi Atau yang disebut nut Itu kebetulan Saat mobil ini masuk Kondisi nutnya banyak yang miring-miring Dan belum bagus Itu yang pertama kita lakukan Yaitu kita perbaikan Karena nut adalah Deskripsi dari mobil tersebut Mobil tersebut udah pernah penyok Udah pernah nabrak Ataupun udah pernah ganti panel Biasanya nutnya miring Ini penting banget Karena nut adalah penentu Dari kerapihan Bentuk bodi mobil Setelah nutnya udah bagus semua Maka kita lakukan persiapan Untuk menghilangkan penyok Dan baret pada bodi mobil Golf GTI ini Rahayu Oke kita lakukanlah Pendempulan Karena nggak mungkin Semua penyok kita kejar Dengan pengetokan Ada beberapa penyok yang halus Dan bodi yang harus dibentuk Pake dempul Harus kita dempul Setelah kita dempul Kita licinin Amplah sampai bagus banget Dan kita lakukan Pengecekan kembali Ini adalah kondisi mobil Yang udah diepok sih Dan udah licin Dan selanjutnya Kita lakukan pengecekan Apakah bodi udah bener-bener Tidak ada penyok Tidak ada baret Nut-nutnya udah bener semua Udah bagus Udah sesuai bentuk Maka selanjutnya Proses pengecekan Nah disinilah Mulai terjadi kendala Sebenernya Menurut kalian Karena si Govar sendiri pun Mengalami kendala Sebenernya Bingung banget Untuk memilih Warna Karena warna adalah Deskripsi Warna adalah Inti Warna adalah Refleksi Dari owner Gimana milih warnanya Gimana karakter Si owner tersebut Nah Govar sampai saat ini Masih mengalami Kebingungan Sampai sore ini Tepatnya Belum bisa memutuskan Warna apa Yang ada Warna apa Yang bakal Dipilih Untuk melapisi Si Rahayu ini Buat kalian Para youtube player Mungkin kalian punya saran Yang mungkin Gak bakal didengerin juga Sama Govar Cuma buat lucu-lucuan aja Dan buat seru-seruan Mau gak isi komen di bawah Berikut alesannya Warna apa Yang kira-kira Mantep banget Untuk Rahayu Berikut alesannya Apa warnanya loreng Karena Govar mirip tentara Atau warnanya transparan Karena Govar orangnya Jujur banget Nah Menurut kalian Warna apa terbaik Silahkan isi komen di bawah Gitu dulu Video vlog dari gue Yang pengen nanya Silahkan isi komen di bawah Semoga videonya bermanfaat See you on the next video vlog Thanks for watching I'll see you on the next video I'll see you on the next video I'll see you on the next video